Intro Peringatan Hari Konsumen Nasional tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Apa visi-misi dan juga target dari peringatan Hari Konsumen Nasional ini Kita akan langsung berbincang kepada kedua narasumber saya Pak Kadis, kalau kita lihat ini bukan tahun ke-2 atau tahun ke-3 Bahkan sudah tahun ke-9 dan tahun depan memasuki tahun ke-10 Tentunya perjalanan panjang untuk bisa mengedukasi masyarakat Indonesia Berkaitan dengan menjadi konsumen yang cerdas Sebenarnya perbedaan yang mencolok selain di masa pandemi Kita lihat situasinya saat ini berkaitan dengan peringatan Hari Konsumen Nasional Apalagi Pak Kadis? Ya baik, jadi karena memang tahun ini, 2 tahun ini ya 2 tahun ini adalah pandemi Dan kemudian kita pun juga tidak pernah tahu kapan pandemi ini Berakhir kan gitu Makanya target kita di dalam rangka perlindungan konsumen ini adalah Bagaimana kemudian meningkatkan indeks keberdayaan konsumen Jadi tadi kan supaya berdaya kan gitu Tetap sosialisasi yang tetap kita lakukan Nah sosialisasinya sekarang ini kan lebih mudah dengan era digital Dengan daring kan gitu Mudah-mudahan itu bisa lebih meningkatkan tadi sosialisasi terhadap masyarakatnya Kemudian yang kedua Target kami adalah tetap karena penyelesaiannya pun juga tetap harus ada BPSK-nya Jadi kami pun juga tetap mendorong supaya kabupaten kota yang belum ada BPSK-nya Itu segera terbentuk Dan kemudian yang ketiga yang kami lakukan Di luar pandemi sekarang adalah bagaimana kemudian konsumen ini Mereka adalah konsumen yang cerdas Yang paling tidak mereka itu membeli barang atau jasa adalah sesuai kebutuhan Jadi jangan membeli ataupun juga mereka butuhnya itu adalah sesuai keinginan Karena keinginan mah kan wah duitin kairah aja Tidak pernah kuat sih kan gitu Tapi kalau butuh ya butuhnya satu ya satu lah gitu Jangan beli dua atau tiga Kadang-kadang kan juga suka tergoda Sebenarnya kebutuhannya itu satu Satu kilo misalnya kan gitu Tapi ada denger dari mana sisi tikir-kir kan gitu Wah cenak ade harga naik itu beli jadi dua kilo kan gitu Nah itu kan mengganggu juga stabilitas harga termasuk juga kondisi keberadaan stoknya Nah jadi kita tetap dari sisi pemerintah memberikan pemahaman bahwa Dalam rangka membeli ini tolong sesuai dengan kebutuhan Kebutuhan saja kan gitu Butuhnya satu saja kan gitu Dan kemudian juga tetap koordinasi kita kerjasama kita dengan Bepom ini dari tiga pilar tadi Jadi dari mulai sisi produksinya kan gitu Kemudian dari sisi penjualnya dan terakhir dari sisi pembelinya yaitu konsumen kan gitu Tiga pilar inilah yang kemudian kita lakukan optimalisasi untuk mereka lebih berdaya di semua bukan hanya di ujung Tapi dari sisi produsen dari sisi penjual dan kemudian juga dari konsumennya Mereka harus berdaya menyesuaikan dengan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing Karena satu saat produsen dan penjual juga pasti akan menjadi konsumen Iya Karena mereka pasti di ujung Nah kemudian juga ada yang suka bertanya juga Apa bedanya contoh antara konsumen dengan pelanggan Nah kan gitu Nah kalau pelanggan itu adalah mereka adalah yang tetap Contoh kita langganan koran Kan gitu ya Nah itu jadi kita pelanggan daripada misalnya supplier koran tadi Tapi kalau konsumen bebas dia Mau beli koran hari ini boleh Besoknya enggak boleh Jadi sebenarnya lebih luas si konsumen ini Kalau pelanggan dia adalah mau tidak mau terikat aturan Yang harus misalnya satu bulan harus bayar sekian nanti akan terima Butuh-butuh tetap kan gitu Nah ini yang harus kita bedakan antara pelanggan dengan konsumen Konsumen lebih besar pelanggan ini bagian daripada konsumen Pelanggan misalnya di bank di mana Kan itu dia adalah nasabah yang memang terikat dengan aturan-aturannya Nah jadi saya ingin menyampaikan informasi itu Supaya semua konsumen juga melihat pada posisinya masing-masing Jangan kemudian mereka berpikir bahwa Ah konsumen terakhir kan gitu Enggak juga Ada posisi bahwa mereka satu saat akan menjadi juga konsumen Di titik tadi produksi yang tiga pilar tadi Oke tetap konsumen dan juga produsen adalah dua hal yang saling berkaitan ya Pak? Berkaitan betul Bhususan dari BPOM sendiri berkaitan dengan hari konsumen tahun ini seperti apa? Terima kasih Jadi kami sangat mendukung semua kegiatan Karena kan kami bertugas di wilayah Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Dan pasti kami juga biasanya tergabung dalam tim pengawas barang beredar dengan Disperindak Yang leadingnya adalah Disperindak Kami selalu support ya Terkait produk, obat, dan makanan Kalau Disperindak kan luas ya nih produk-produknya Barangnya sampai ke helm, sampai ke besi ya Pak ya Nah kami support untuk keamanan obat dan makanan yang beredar Nah menyambung tadi dari Pak Kadis tentang hotline pengaduan Di Badan POM juga ada hotline untuk permintaan informasi Yaitu Halo BPOM 1500 533 Dan di level Balai POM seluruh Indonesia ada yang namanya ULPK Unit Layanan Pengaduan Konsumen Dan nomornya untuk di Balai Besar POM Bandung adalah 022 42 666 20 Dan itu permintaan informasi atau pengaduan kami tindak lanjuti dalam waktu 1x24 jam Kemudian ada WhatsApp Kabayan Kepala Balai Melayani 0811 2440 533 Untuk Instagramnya, Facebooknya? Ya ada semua, untuk medsosnya, IG, Facebook, Youtube-nya ada semua atas nama BPOM Bandung Oke, jadi gampang kalau pemirsa tadi tidak sempat mencatat nomor telepon yang bisa dihubungi Jika Anda membutuhkan layanan aduan, boleh langsung ketik saja di mesin pencari Google Dengan nama BPOM Bandung Di sana sudah hadir nomor-nomor yang bisa Anda hubungi Sebenarnya mudah dan juga simple untuk bisa mengajukan aduan Tadi tetap saja masyarakat Indonesia lebih gampang klik media sosial dan langsung diposting Dan ini Teh Santi menambahkan tentang Hari Konsumen Nasional ini Selama masa pandemi ini kan kegiatan penjualan itu tidak hanya yang disarana produksi, distribusi ya Tapi sekarang masuk tadi disampaikan tentang era digital Jadi ada penjualan marak sekarang penjualan online Nah, jadi kami menyampaikan kepada konsumen, kepada masyarakat bahwa untuk penjualan online Yang harus diperhatikan adalah nomor izin edar Nomor izin edar Karena semua produk yang dikemas Produk olahan yang dikemas itu harus memiliki nomor izin edar Minimal itu ya Bu? Iya, karena kalau sudah memiliki nomor izin edar artinya ya sudah dipastikan terjamin keamanan, mutu, dan hasiat ya Nah, seringkan misalnya, jadi sebagai konsumen cerdas caranya adalah misalnya contoh produk lain ya selain makanan Misalnya kosmetik untuk ibu-ibu yang membeli kosmetik secara online Di situ kita tanyakan apakah kosmetik ini sudah memiliki nomor notifikasi atau izin edar dari badan Tom Nah, itu dulu yang harus di cek, karena untuk melindungi si konsumen itu sendiri Oke, jadi kalau tidak bisa dicantumkan izin edarnya Otomatis memang tidak terjamin untuk kandungan-kandungan yang ada di sana Oke, menarik pemirsa kalau kita berbicara mengenai produk-produk yang ada di sekitar kita Gampang digapainya, tapi tadi yang harus kita lihat lebih teliti lagi ya Bu Berkaitan dengan poin-poin apa saja yang memang harus tercantum dalam setiap produk yang Anda beli Target selanjutnya Pak Kadis berkaitan dengan konsumen nasional tahun ini? Iya, tadi itu karena di sistem era digital, selain tadi kita menyampaikan syarat-syarat gitu ya Atau rambu-rambu yang konsumen ini harus dilakukan Kembali lagi adalah kepada konsumennya, keyakinan kan gitu Karena kebiasaan kita kan masih tetap fisik ya Jadi, kami hentini ngali barangnya kan gitu Nggak puas ya Pak Dan kadang-kadang kita pun juga tadi mengedukasi si penjual yang online ini juga Jangan sampai dia memperlihatkan fotonya bagus Tapi kemudian kita menerimanya Eh, beda kan gitu Makanya kita harus yakin juga gitu Harus yakin bahwa memang ini adalah penjual online yang Nah, terpercaya Terpercaya, tersertifikasi kan gitu Betul, betul Jadi, ini pun juga menjadi salah satu edukasi kami Kepada penjual online ini Karena sekarang ini Bebas kok orang menjual online Kan hanya dengan WhatsApp saja mereka juga bisa jualan Ya, kalau memang itu adalah tetangga kita Ataupun juga yang kita kenal Oke lah, kita bisa ini Tapi kalau kemudian Ah, orang ini mah nggak tahu nih Kita nggak kenal Janganlah kan gitu Cari alternatif lain untuk membelinya Bukan kemudian memaksakan diri dengan tadi yang ada di online-nya Karena kembali lagi Pemasaran digital ini ada jalur resmi yang memang tadi Platformnya sudah jelas kan gitu Tapi kalau itu yang memang belum jelas Jangan kemudian kita berani Karena nanti ditanggung resikonya sendiri kan gitu Karena aturannya belum ada kan gitu Nah, ini yang perlu kita sampaikan Dan Apa, untuk misalnya platform itu kan Yang lokalan pun juga banyak Yang didukung oleh pemerintah daerah misalnya Seperti kemarin baru diluncurkan adalah Borondong.com gitu Jadi Itu tuh sebenarnya seperti nama makanan ya Borondong itu Padahal mah Borong hayu kan gitu Borondong gitu ya Borondong kan gitu Padahal juga Borondong kan gitu Itu pun juga salah satu yang Pak Gubernur Jawa Barat Bagaimana untuk UMKM di Jawa Barat Bisa melalui platform yang lokal itu Nah, ini pun juga kan Untuk lebih tadi memperpendek kasus Nah, kalau lokalan kita kan lebih gampang kan gitu Untuk kita ngejarnya dan kemudian Kan biasanya menjadi panjang dan kemudian menjadi capek Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan Makanya tadi panutannya di mana Ya, ASN lagi lah untuk memulai Kan gitu Beli beras mana Melalui Borondong kan gitu Kemudian berasnya dari mana Dari Jawa Barat kan gitu Dari mana sentraknya Oh, Cianyur Kan gitu Nah, itu yang perlu kita lakukan Nah, tapi saya pun juga kan Kadang-kadang kita masih berpikir Konsumen ini tadi Hanya di barang Padahal juga tadi ada Mana? Jasa Nah, untuk jasa pun juga Kita dengan OJK Juga dengan Bank Indonesia Menyampaikan bahwa Tolong Alaw pinjem gitu kan Jangan kemudian ini Ada pinjaman online Wah, kan gitu Nah, itu pun juga lebih hati-hati lah Kan gitu Nah, kemudian Kadang-kadang barang pun juga kita berpikirnya hanya ke makanan Kan tidak juga Contoh Barang-barang yang ber-SNI wajib Ada sekitar 200-an lah Nah, nanti kita juga akan sosialisasikan Inilah yang harus ber-SNI Contoh yang paling gampang adalah helm Helm itu kalau kita pakai helm Tanpa ada tulisan SNI Kan takut karena polisi pasti akan Ngecek Ngecek dan kemudian Nah, helm Kemudian juga makanan tuh ada Yang harus ber-SNI Contoh adalah Tepung terigu Minyak goreng Minyak goreng Itu Kita kan kalau ada di supermarket Wah, semua ini sepertinya sudah ber-SNI Padahal mah itu ada Yang juga tidak ber-SNI Kan gitu Nah, contoh yang gitu Kemudian tepung terigu yang Ya, kita di bulan puasa ini Bikin naun Balabala Kan gitu ya Kan kebanyakan kita gak pernah Jadi kita juga tadi Menjadi konsumen cerdas itu Bagaimana Kalau memang ada informasi Tolong dilihat juga Kan gitu Jangan sampai Nah, kemudian laporkan Kalau memang ada barang-barang Yang memang tadi Mereka SNI wajib Dapat tidak melakukan Yang contoh lagi satu lagi Adalah Mainan anak Itu harus ber-SNI Banyak kan sekarang Mainan anak yang Wah Bermacam ragam Yang kemudian itu Mungkin itu ada Jat berbahaya Atau apa Kan gitu Ataupun juga Pakaian anak Pakaian anak pun juga itu Harus ber-SNI Belum lagi Kalau kita sekarang Lagi ngebangun rumah Besinya Harusnya 10 mili Padahal pas diukur Cuma 8 mili Kan gitu Nah, itu kan juga Harus ada SNI Nah, yang seperti itu Lebih banyak lagi Tesanti Kalaupun juga kita harus Tadi 200-an disampaikan Kan gitu Nah, tapi Paling tidak Sekarang dengan mana Dengan era digital Kan tinggal Kita cari Oh, ini barang yang memang Ber-SNI Kan lebih gampang Jadi, mohon kepada masyarakat Lebih bijak Lebih adil Menjadi konsumen yang baik Yang cerdas dan berdaya Oke Ini luar biasa Kalau kita lihat Dari pembahasan Dari mulai Awal perbincangan kita Berkaitan dengan Bagaimana kita Menyikapi Diri kita Sebagai konsumen Tentunya Ini sosialisasinya Gencar sekali Pemirsa berkaitan dengan Bagaimana Cara kita Menjadi konsumen Yang cerdas Masih ada Tersisa Satu segmen lagi Kami akan membahasnya lagi Bagaimana Anda bisa Menjadi konsumen Yang cerdas Usai jeda Tetap bersama kami Dalam program Dialog Khusus